Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel teknisi Sukabumi Oke jadi pada kesempatan video kali ini Saya mau ngasih tutorial Cara memperbaiki mesin gerinda tangan Merek Makita Tipe GA4530 Atau GA4030 Yang putarannya lemah Gak ada tenaga sama sekali Nah ini untuk mesin gerinda Tipe Makita modelnya seperti Gerinda botol ya Nah ini memang disebutnya gerinda botol guys Karena modelnya memang seperti botol Mungil Mungil Langsing Dan ini penyakitnya lemah Sekarang saya tes dulu Menggunakan tester Untuk ngetes mesinnya Hidup atau mati Oh saklarnya ini langsung hidup Udah agak main Berarti ini saklarnya guys Oke saya tes dulu Nah jadi putarannya itu Kayak gitu guys Lemah Pelan banget Kalau misalkan listrik 4,5 Dia pasti turun Namun kalau listrik di atas 900 Itu hidup Cuman lemah Oke seperti biasa guys Sebelum membuka armatur Kita lepaskan dulu Carbon brush Di bagian belakang sini Nah kita lepaskan dulu pairnya Lalu carbon brush kita tarik ke atas Seperti ini Untuk yang model Di dalam copper carbon brush Kalau pakai tutup Atau tutup carbon brush Biasanya kan disamping Itu buka dari samping Dan sekarang langsung kita bongkar Bagian kepalanya Untuk yang belum subscribe Jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat informasi Seputar video yang saya upload berikutnya Dan sekarang sudah terbuka Nah bisa kalian perhatikan dulu Di bagian armatur sini Nah disini ada yang hitam bekas Kebakar gitu guys Nah kawat tembaganya ya Nah ini hitam kebakar nih Jadi yang menyebabkan lemah itu Ini kalau bagian kolektor sih masih utuh ya Masih tebal belum ada yang ompong Namun disini Kawat tembaganya Sudah kebakar tuh Gosong Dan ini dikarenakan dari pemakaiannya Terlalu dipaksa Jadi kalau sudah panas itu Mesin diberhentikan dulu ya sebentar Jangan digeber terus Nantinya jadi seperti ini guys Kebakar Dan perlu kalian ketahui Untuk cara buka armatur Tipe Makita GA4530 Atau GA4030 Itu tidak bisa digetok seperti ini aja Kalau yang biasanya itu kan Ditarik aja langsung keluar Nah yang ini beda guys Dia harus buka Kepala bagian depan dulu Berbeda dengan Cara buka armatur Merek-merek yang Pada umumnya gitu Yang Makita 9553 juga Dia bisa langsung ditarik guys Namun yang ini Berbeda Dia harus buka Bagian kepala Depannya dulu Karena bearing yang atas Itu dikunci Menggunakan Sepi Nah jadi Tidak bisa Langsung dibuka gitu ya Armaturnya Jadi kalian harus Buka dari bagian Atasnya dulu guys Nah dari bagian sini Kalian harus melepaskan Murgirnya dulu Untuk cara buka Murnya Kalian menggunakan Kunci 10 pas Atau Kunci 10 ring Nah dimasukin ke sini Lalu armatur Kalian puter Nah seperti ini Nah kalian puter Sampai si Murnya itu Ngendorin Nah ini udah ngendorin Dan tinggal kita puter Murnya Seperti ini Nah ini udah Longgar Udah mentok ke atas Kita tarik armatur Perlahan Nah udah Ke bawah Lalu tarik lagi Nah seperti ini guys Armatur Langsung kebuka Dan bearing ketinggalin di dalam Nah dia ada Sepinya guys Di bagian Bearingnya itu Kita lepaskan dulu Kirinya Nah bisa kalian Perhatikan disini Ada Sepi yang Ngonci Bearingnya guys Jadi gak bisa Ditarik Seperti merek Pada umumnya Yang biasa Tinggal kalian Tarik Nah jadi seperti ini Untuk cara buka armatur Gerindama kita Tipe GA45 30 atau GA40 30 Dan ini untuk armatur yang baru Merknya DCA Tipenya GA4030 Nah ini Sama dengan GA45 30 Seperti yang Ada pada Bodi ini Tipenya GA45 30 Nah ini Sama guys ya Kita lihat Isi dari Armaturnya Ini sudah Dapat satu set Dengan bearingnya Dan modelnya Sama persis Dari model kipas Panjangnya Sama Gedenya Sama Dan yang terpenting Lubang Gearnya Harus Sama Nah ini guys Ini yang paling penting Jangan sampai Kekecilan Dan jangan sampai Kegedean Harus Pas Sekarang Saya Coba dulu Masukin ke Gulungan Statornya Nah ini juga Masuk ya Pas Jadi sudah Satu Tipe Dan untuk Cara pasangnya Sebelum kalian Pasang armaturnya Ini bearingnya Saya menggunakan Yang lama ya Karena ini bearing yang Ori Nah untuk Cara pasangnya Kalian Masukin dulu Gearnya Kalian paskan Lubang gear Dengan lubang Bearing Agar nanti Pas masukin Armatur Asnya itu Masuk Pas Ke Gearnya Nah seperti ini Nah ini sudah masuk Asnya Dan sekarang Tinggal kita masukin Murnya Murnya Kita masukin Ke bagian Ujung As Dan kita Dorong Armaturnya Nah Seperti ini Lalu diputer Lalu Murnya itu Ditahan Seperti ini Guys Oke Murnya sudah Masuk Dan sekarang Kita tahan Menggunakan Kunci 10 Kita kencangin Dulu Oke Jika sudah Kencang Nah jadi Cara pasangnya Seperti ini Dan untuk Karetnya Kita pasang Lagi Karet Bawah Kalau misalkan Karetnya Tidak ada Kalian ganti Baringnya Menggunakan Ukuran 627 Sekarang Tinggal saya Pasang Dan kita Baut Nah Guys Jadi untuk Trik Cara membuka Dan juga Memasang Armatur Gerinda Makita Botol Yang tipe GA4530 Atau GA4030 Itu caranya Seperti tadi Kalian harus Bongkar Dari bagian Kepala Atasnya Dulu Lalu Kalian Kendorin Gearnya Nah Jangan Sampai Kalian Salah Membuka Armaturnya Ya Guys Jangan Kalian Samakan Dengan Cara Buka Armatur Gerinda Tipe Makita 9553B Yang hanya Ditarik Langsung Keluar Dia Gampang Nah Kalau Yang Ini Nggak Bakalan Keluar Kalau Hanya Ditarik Doang Tanpa Ngebuka Mur Bagian Atasnya Tadi Ya Semoga Semoga Untuk Kalian Yang Kesusahan Cara Membukanya Setelah Lihat Video Saya Ini Jadi Lebih Mudah Dipraktik Kanya Juga Guys Oke Lanjut Sekarang Kita Pasang Lagi Carbon Brush Mesin Gerindanya Nah Ini Pakai Carbon Brush Yang Ori Karena Masih Panjang Banget Dan Sekarang Kita Tutup Koper Bawahnya Dan Sekarang Langsung Akan Saya Tes Ini Saklernya Langsung Hidup Ya Nah Ini Untuk Hasil Setelah Ganti Armature Baru Mesin Sudah Normal Lagi Putarannya Kenceng Normal Seperti Sedia Kala Oke Sekian Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Dari Saya Semoga Video Ini Bisa Membantu Dan Bermanfaat Untuk Kalian Semoga Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh